5 Cara Mendapatkan Penghasilan Tambahan Untuk Mahasiswa Tak bisa dimungkiri bahwa ketika kuliah, pengeluaran yang dibutuhkan cukup banyak, apalagi jika kamu jauh dari orang tua. Mungkin biaya kuliah, uang saku, dan kebutuhan lainnya masih tanggung jawab orang tua. Namun, tidak ada salahnya membantu meringankan beban orang tua dengan mencari penghasilan tambahan. Dengan memiliki penghasilan tambahan, kamu juga bisa memiliki uang jajan tambahan untuk keperluan lainnya, atau bisa ditabung. Selain itu, ketika kamu sudah bisa jago mencari uang sendiri selama kuliah, hal ini sangat berguna ketika memasuki dunia kerja nanti lho. Lantas, gimana sih cara mendapatkan penghasilan tambahan untuk mahasiswa? Pertama, membuka les privat. Cara yang pertama adalah dengan membuka les privat, yaitu mengajar para siswa SD, SMP, sampai SMA, tergantung keterampilan dan ilmu yang dikuasai. Biasanya, anak sekolah kerap kesusahan di pelajaran matematika dan IPAS seperti kimia, biologi, dan fisika. Buka les privat bisa memberikan mahasiswa dua keuntungan, yaitu menambah uang saku dan juga memperdalam penguasaan materi kuliah. Bagi para mahasiswa, khususnya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Lam, mari nih merapat kita buka les privat bareng-bareng. Dua, menjadi penerjemah atau translator. Kalau yang ini sangat cocok bagi mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni. Menjadi translator sangat simpel karena hanya membutuhkan keterampilan dan tidak membutuhkan modal yang besar. Untuk memulainya, tentu diperlukan kemahiran berbahasa asing yang sering dipakai, seperti bahasa Inggris, Jepang, Mandarin, dan bahasa lainnya. Tiga, membuka jasa desain grafis, fotografi, dan video. Jasa ini banyak peminatnya dan dijamin laris manis jika kamu memang ahli di bidang ini. Sama seperti ketiga cara sebelumnya, ini bisa jadi sarana untuk memperdalam ilmu sekaligus meraih cuan. Apalagi jika kamu memang mahasiswa desain grafis atau jago dalam fotografi dan video. Mahasiswa bisa dapat banyak untung dari kliennya, mulai dari jasa desain kaos, jasa desain stiker, jasa desain website, jasa edit foto, jasa foto wisuda, atau pernikahan, dan lainnya. Empat, berjualan makanan dan minuman. Karena setiap orang pasti membutuhkannya, tentu berjual makanan dan minuman untuk mendapatkan penghasilan tambahan sangat menjanjikan. Namun kamu perlu modal untuk membuatnya, tapi kamu juga bisa jadi reseller. Jadi kamu hanya bertugas untuk jualan saja, nanti tinggal bagi hasil dengan penjual makanan dan minumannya. Kamu bisa berjualan di ruang kelas sebelum kuliah mulai, saat selesai kuliah, atau saat jeda. Teman-temanmu atau dosen sangat membutuhkannya untuk mengganjal perut ketika kuliah jika sedang malas berjalan ke kantin atau memesan online. 5. Menjadi penulis lepas Menjadi penulis lepas ini mudah dikerjakan dan nyaris tanpa modal, hanya bermodal kemampuan menulis, imajinasi, dan kreativitas. Tak ketinggalan juga laptop dan koneksi internet untuk menulis. Selain itu juga dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa terikat waktu, jadinya tidak mengganggu jadwal kuliahmu. Bentuk tulisan yang dibutuhkan sangat bervariasi, mulai dari artikel umum dengan berbagai topik dan opini hingga tulisan kreatif seperti puisi dan cerpen. Sebenarnya masih banyak lagi cara karena banyak jalan menyucuan, asalkan kamu melihat peluang dan juga kreatif. Bagi yang pinter banget, bisa menjadi asisten dosen. Bisa juga bekerja part-time di cafe dan restoran sebagai kasir, pelayan, atau barista. Nah, gimana nih kamu semua? Udah siap nggak untuk menambah penghasilanmu sebagai seorang mahasiswa? Tulis di kolom komentar ya. Thanks for watching and see you in the next video. Goodbye!